Tapi yang gue aneh, ya itu tipi, kok tayangan infotainment ya nongol mulu. Kalau mau diboykot, diboykot semuanya, gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau, dan masih ada nilai jual, leslar itu. Menurut kalian ada enggak hukuman mereka? Ya, Saipul Jamil diboykot karena kasus kepada semaja pria, Rizky Bilal di-backlist karena KDRT. Arena tetap jaya, meski pernah bikin video susila dengan artis dan istri orang. Akhirnya, Saipul Jamil buka suara terkait boykot yang dilakukan oleh KPI dan Indonesia terhadap Rizky Bilal. Dan sekarang digaungkan, tagar boykot leslar. Hal yang cukup menarik, sentilan Saipul Jamil tentunya membuat mata semua orang. Terbelalak, bagaimana tidak ia yang pernah senasib dengan Rizky Bilal, menuangkan unek-uneknya, kegundahannya, dan juga bela leslar. Bahwa, kalau mau boykot, ya boykot semua. Jangan berita leslar dijadikan ya, dijadikan komersil ya. Padahal, katanya diboykot sama KPI dan TV. Gimana ini? Yuk simak, ini kata Saipul. Yalah, tapi tenang aja, guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya gak? Itu memang orang jahat aja, kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Karena memang masih rame sekarang, masih panas. Ya, gue harap sih LESTI diambil sama MNC ya. LESTI itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya, mohon maaf nih gue akui kayak begitu. LESTI itu bener-bener ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. LESTI itu bener-bener ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak ada. And my job udah lanin. Boleh. 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 Buah. selamat menikmati 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 selamat menikmati